hai 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 mampirin dulu rambutnya ya Hai 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 temen-temen ini aku mau benerin dulu rambutku rambutku udah kayak singa gini guys ini dia rambut asli ku seperti ini guys jadi aku harus benerin dulu kalau kalian ngeliat rambut aku yang lurus yang rapi yang cantik berarti aku pakai alat ini sebentar belum di on-in catokan yang aku ini tuh yang baru karena yang sebelumnya itu udah rusak jadi enggak bekerja dengan baik jadi ini yang baru rambut aku tuh enggak lurus-lurus gimana dan enggak ikal kribal gimana hanya segini aja aja jadi hanya biar rapi aja gitu apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja ya aku benerin dulu karena hari ini tuh kan anak-anak lagi liburan jadi kita enggak kemana-mana sih sebetulnya cuaca juga enggak bagus tapi nanti kita akan jalan-jalan keluar kalau memang ada waktu ada yang mau aku beli juga gitu guys gimana dietnya sekarang tuh hari keberapa ya hari ke-9 ya aku belum ngecek timbangan untuk hari ini tapi nanti aku ngasih tahu kali aku sekarang beresin dulu rambut aku nanti kita timbang hari ini tuh berapa ya aku ngerasanya kemarin tuh kemarin tuh naik terus nggak tahu sekarang turun lagi naik turun naik turun gitu-gitu aja sih cuman karena pola makan ya kalau makannya yang kayak coklat terigu-terigu atau makan banyak itu bener-bener naik kalau enggak ya stabil gitu ke bawah oke pokoknya yang penting olahraga tapi kalau olahraga tetap ya rutin di jalanin Oke aku benerin raput dulu ya guys Lexi ini udah selesai tuh guys temen-temen udah selesai nih rambutnya rapihkan udah rapi ya sekarang kita lihat anak-anak sekarang aku mau masak guys jadi masaknya yang simple-simple yaitu roast chicken roast chicken itu makanan khas Inggris ya ya makanan ini tuh yang paling-paling simple simple-simple banget tetapi setiap weekend setiap hari Jumat nggak tahu kenapa ya cuman pas hari Jumat jadwalnya selalu roast chicken oke aku udah panggang si roast chicken nya ini udah hampir mau hampir 3 jam ya tapi nanti lihat mau crispy dan ini pokoknya ini paling gampang banget kalian mau tahu resepnya bikin roast chicken ada di video sebelumnya aku udah bikin resepnya dan lagi anyway guys jangan lihat muka aku sekarang entah kenapa untuk dua hari ini tuh jerapa tuh lagi naik-naik-naik gitu jadi nggak tahu entah itu stress atau entah itu kenapa nanti setelah 30 hari men aku untuk menurunkan berat badan aku melihat kondisi kulit aku kalau kalau masih kayak gini aku mau ke dokter kulit aku mau cek lagi dan yaudah udah kita langsung masak dulu ya lihat dulu untuk page table nya apa ya page table nya oh we can do Duta ada Mr. Duta disini hi kakak Duta how you doing today good good have you done your homework good I got them right yes the first corrected them don't worry yes a little bit you did really well I did get it right all of it yes you said it's like three or two mistakes I don't know yes you're fine don't worry keep going keep practicing you have to do that yes my dad don't wait a minute aku pakai mushroom uh tomasa no I don't need that ini 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 eh nggak pakai ini ini yes I am mushroom mushroom is mushroom yep lihat sport tapi kayaknya sportnya udah deh bikin ini aja deh udah nggak ada nggak ada bahan makanan ini weekend biasanya kemarin belanjanya sih belanja biasa ya jadi nggak belanja bulanan begitu jadi kemarin tuh intinya belanjanya belanjanya buat gini aja ya buat Halloween gitu wait a minute that's it this one for the page table kita masukin dulu disini kita masukin dulu ini besok mau ini bayam lu masak bayam dari shop no not really the ice just water in the top kita tutup kemudian kita ambil Oops Duta tunggu dulu sebentar Mama ini bisa can you put it away for me please good kakak Duta mau katanya mau bantuin, katanya mau bantuin masak kemana kakak Duta di sebelah sini satu lagi kan nah kita mau gampang, ini cuma tiga rebus-rebus doang, gravy-nya nanti pake gravy, gravy mana gravy gravy-nya ada disini, tuh guys gravy-nya ini dia, tuh gravy, jadi cuma tinggal si direbus airnya oke, gravy ini juga ada oke, where have you been Monica? I've been up, sit in our bedroom oke, gravy? ya, i wanna make gravy oke, kita taruh dulu disini can i show you what the gravy looks like? ya, go on i can't do it, you have to do it, it's time ya, don't worry, okay but how do you really do it? we're gonna eat the gravy first yes, put the saucepan tuh dulu sebentar, paci wuhri wuh nih saucepan is in there, isn't it? oh ya, saucepan here tuh dulu sebentar ini paci wuhri wuh udah gelap oke, yang salah antosannya bakal paci wuhri 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 pake yang kecil ini nak it's small saucepan this is for potato this is for potato ah it's fine jadi ini sayurannya cuma tinggal ini aja guys dari ini tuh sayurannya jadi aku pake sayurannya ini aja kentang kentang rebus dan ini juga nanti direbus udah tinggal dua direbus dan ini nanti kalo udah direbus kalo ini udah matang tinggal dimasukin berapa sendok buat gravy buat ininya saucenya ya udah gitu aja langsung nanti disajikan nah sekarang aku mau cek dulu si ayamnya ini ayamnya udah 3 jam lebih ya sebentar kita lihat si ayamnya wuhh cantik banget sebentar ini aduh pabur rentaknya oke kita lihat si ayamnya wuhh tuh guys temen-temen lihat wuhh nice nah ini gak ada bumbu apa-apa cuma dipanggang doang selama 3-4 jam gitu pakai aluminium ya soalnya kalau pakai aluminium kan nanti jadi nyerap matang ke dalam gitu nah ini kan jusnya banyak tuh nah si jusnya ini nanti dipakai buat gravy buat sosnya gitu nah sekarang kita pakai ini pakai glock karena ini panas mas kita masukin nih si bumbu gravynya kesini tuh kan cuc coc mmm yummy dan kita masukin lagi ke ovennya sampai mengering ya sampai crispy gitu si ayamnya udah matang cuman aku sukanya yang crispy jadi sambil matengin ini sambil ngerispiin dan kita rebus kita rebus si vegetable nya ya aku gak pakai garam ya tadi jadi pakai garam secukupnya ya jangan banyak-banyak kayak gini udah deh masukin kentangnya kita kan berempat nah ini kentangnya ini bersih ya guys kayaknya ini cukup deh buat berempat brokoli sama ininya jadi nanti ya kalau ininya kalau si ininya udah matang baru si brokoli sama si cauliflower nya karena kan kalau si ini kan agak apa ya butuh waktu yang lama kalau ini gak terlalu lama nah kalau ini ya nunggu aja nih ini sampai ini matang baru masukin si gravy nya gitu ya teman-teman karena ini kan butuh waktu sekitar 20 menitan ya eh jangan lupa juga nanti kalau masak vegetable kayak gini ini si api nya harus dikecilin gini udah mendiri gitu harus diturunin si temperature nya jadi matang ke dalam gitu nah sambil nungguin aku mau ngajak anak-anak buat main dulu deh gitu karena anak-anak kan kadang-kadang butuh ditemenin gitu kan apalagi kalau libur kayak gini kalau kita gak liburan kemana-mana jadi harus entertain kau si kakak Duta sama Monica gitu di luar tuh si kakak Duta lagi main di luar jadi aku mau main keluar kayaknya mau main bad binton deh bad binton sambil nunggu makanan matang aku mau main bad binton sama kakak Duta di luar aku pake jaket dulu ya karena dingin di luar Monica could you please turn the balloon down little bit darling udah siap? udah siap? i hit em i hit em i hit em i hit em coba lagi jangan masalah ini bentar Monica mau main sepedahan jadi harus ambil sepedanya di dalam ini ok naik no no ya sedih oops halo abis gua dingin banget guys jadi aku sekarang ke dalam udah masuk ke dalam katanya tadi gak bisa dibuka si sedenya jadi si Monica gak bisa main sepedaan sekarang kakak Duta mau bantuan bikin graphic that's it so can i back up? careful you finger ya i have to make it that's all yes that's it good boy thank you very much for helping me i anak-anak lagi paci wu di dapur lagi mau bikin tea teh pake teh pake susu kalo mau sih pake gula tapi mereka gak pake gula mereka pake madu adun? tadun try it Duta try this first is that nice? ya can i try it please? hmmm bagi selesai kita masukkan brocolinya ya sampai matang ayamnya sudah matang terlihat oh crispy oh yummy yummy in my tummy yummy yummy kita pilih ya kucing aku meong-meong diam tunggu dulu sebentar i know i know i see i see tunggu dulu sebentar ya tunggu dulu sebentar ya ayamnya udah ayamnya yummy what's it? Lexi sama Zumi come on Lexi Zumi meow can you bring some juice for mommy please? oh they've been locked hmmm that's why we're not all Chinese can we have your ipad? you don't need to ask for ipads you just need to be good Duta good and you deserve to get mommy's ipad that's it Monica you are right okay then do you like that chicken? good you like that Monica? yeah good my favorite food my first favorite food good enjoy it then and finish it sepulutku sudah kenyang tapi kayaknya aduh belat badan aku kayaknya bakal naik lagi soalnya tadi gak bisa ngerem tuh makanan yang namanya roast chicken karena roast chicken itu adalah makanan kesukaan aku halo kakak Duta have you finished you ready? okay Monica what are you gonna do now? playing code enggak jadi sekarang kita mau main guys sambil nurunin makanan di perut oke guys oke kita mau main dulu ya guys ya sampai nanti kita agak sorean karena aku mau olahraga jadi timbangnya nanti aja kalau setelah olahraga soalnya kalau sekarang kan makanan baru masuk tuh jadi gak bisa kalau ditimbang ditimbang pasti noy gitu ya jadi kurang abdol jadi nanti ya agak-agak sorean karena kebetulan si Daddy Lawson kan mau keluar juga kan jadi pokoknya ginilah seharian kita liburan kita karena liburan kita enggak kemana-mana jadi anak-anak mainnya di rumah tetapi ya yang namanya liburan aku tetap harus nyelipin yang namanya belajar tadi udah belajar tadi pagi dan sekarang kita waktunya main karena kita udah makasih jadi kita main oke guys tadi aku udah olahraga aku tadi olahraganya ngikutin yang di youtube karena kebetulan capek banget juga sih kalau mau cycling ya tapi cycling biasanya aku malam sih sore sore gitu aduh capek juga tuh kan sebentar tarik nafas dulu oke ini udah jam 5 sore jadi aku mau ini dulu ya penasaran juga sih seharian tadi kayaknya mau nambah Tuhan kurang sih pengennya kurang gitu tapi it's okay it's okay kita timang dulu ya kita timang lagi mana timangannya sebentar timang lagi kita tarik dulu oke bismillahirrahmanirrahim berapa ini 52,5 hmm masih seneng banget seneng banget ini turun aja turun aja kegirangan ya anyway mbak tunjukin dari cendera kamar mandi aku di luar itu cuaca bagus banget guys ini pemandangan sore hari aduh anginnya dingin banget tuh guys cuacanya cerah banget kalian lihat gak si gardun aku kita tutup lagi deh dingin nah guys biasanya kan kalau aku olahraga disini ya sepeda ini nah sekarang kita lihat pemandangan di luar sini tuh cuaca hari ini cerah banget guys biasanya kan aku main sama kakak duta disitu tadi aku main bat pintu di luar sini nah aku tuh enaknya tinggal disini di komplek ini enaknya gitu ya jadi anak-anak mau main di luar itu apa ya aman gitu karena kan ini cuma satu komplek jadi gak ada jalan terusan kesana ini cuma 9 rumah di komplek yang aku tinggal ini gitu jadi aman sentosa nah ini guys kalau disini tuh adanya pemanas ya pemanas ruangan jadi bukan AC disini gak ada AC guys aku tuh lagi jerawatan tuh gak tau ini tiba-tiba jerawatnya pentung dua hari langsung muncul langsung gede kemarin sih gak terlalu gede gini tapi sekarang udah gede gini ya Allah kusti ini tuh kuna-kuna kayaknya mau hae deh di awal bulan nanti sudah jangan dipegang biarin aja oke yang penting penting kita udah ngikutin pola hidup sehat ya anyway bye yaudah guys vlog untuk hari ini jangan lupa nonton vlog-vlog aku sebelumnya vlog aku dari hari pertama sampai sekarang ya ke hari berapa ini ke berapa ya kesembilannya sekarang oke guys itulah ada yang naik turun naik turun dan sekarang itu udah seneng turun banget 52,5 yuh hampir satu kilo lebih ya karena kan awalnya 53,9 sekarang 52,5 jadi hampir lebih turun 1 kilo 400 gram gitu ya seneng kan yeee breakfastnya tadi aku seperti biasa serial gak ada yang berubah belum ada yang berubah serial seperti biasa tapi ditambah dengan buah-buahan terus minum air terus tadi makan roast chicken makan siangnya terus sorenya aku makan chicken salad udah gitu aja that's it jadi gak ada lagi nanti malam gak ada lagi makan makanan seperti itu jadi yaudah gitu dan olahraga minum air banyak dan mencoba untuk happy selalu gitu guys berpikiran positif pastinya dan hindarilah kita berpikiran-pikiran negatif terhadap orang lain anyway temen-temen gitu aja ya terimakasih banyak terimakasih udah demenin aku seharian ini gimana dengan kalian tulis di kolom komentar kalian udah turun berapa hari ini dan makanan apa yang kalian konsumsi dan olahraga apa yang kalian jalanin gitu ya oke temen-temen jangan lupa ditulis di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya oke guys thank you so much for watching please stay safe and take care have a good day bye 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 bye